Halo guys, kembali lagi di acara Belanja Suka Suka Bersama Bu Asidan, Bu Asidan Oke, kali ini kita akan makan siang di PGC Karena kan sebetulnya sudah masuk jam makan siang ya? Iya Nah, biasanya di PGC itu kan sudah terkenal banget nih sama kulinerinya Karena sekarang sudah masuk jam istirahat Nah, jadi kita lagi mau hampir keamanan di PGC ya Nah, kita juga dapat kabar nih dari teman-teman juga Dari beberapa penyimpul ini tuh katanya ada batu yang enak banget di PGC Tepatnya di Alto Walk ya Nah, kalau kalian tahu ini Alto Walk itu tempat yang terkenal banget di PGC Karena dia terapes langsung dengan batu ya Yang namanya Alto Walk Nah, di Alto Walk ini ada yang namanya tempat beda namanya Batu Rakyat Dan kita akan menemukan itu Oke ya Oke, sekarang kita pergi lokasi Ini seni Kalau ini nih tanya Oh ya Oke Tanya Bersoraknya Bersoraknya Oke guys, sekarang kita udah sampai di Bersoraknya Tapi kita sudah langsung dilayani sama tim dari Baso Rakyatnya, nanti kita mau pesen dulu. Jadi mas, kita mau pesen menu dulu sih mas, untuk dua orang. Nah, menu yang baru itu di Baso Rakyat apa aja ya? Ini ada panggang, baso panggang carbonara, dia, mie-nya dicampur sama seju carbonara, dia bisa level 1, dia bisa level 1, lalu bisa juga tidak berdarah. Oke guys, jadi salah satu menu baru nih di Baso Rakyat itu adalah Baso Rakyat carbonara, di mana bahasanya itu dipanggang sama seju dan juga bahasanya dibakar ya mas ya? Iya, Pak. Nah, ini ada salah satu menu yang baru ya, karena dia ada tingkat levelnya juga nih, level 1 sampai dengan level 5. Gimana untuk ini kayaknya lebih suka ya? Iya, kayaknya aku mau pesen, soalnya gak keju-kejunya, aku suka banget sama yang keju-keju. Kayaknya untuk menu-menu kayak gini dia lebih suka yang seperti ini. Nah, kalau gue mau pesen sesuatu yang agak-agak banyak nih. Nah, yang mie mie godok itu ada mas ya? Ada, mie godok Jawa. Kita pakai mie godok Jawa itu pakai telurnya, pakai telur bebek yang berama norayam dijadik sarung, bumbunya udah jadi sarung, sayurannya juga dijadik jadik jadik, jadi cananya lebih buruk. Oke, oke untuk gue sendiri gue akan pesen tentang yang namanya mie godok ya, mie godok. Jadi mie godok ini udah campuran dari mie yang ada telur bebeknya atau ayam kampung ya, terus ini dikemas dengan direbus, jadi lebih enak sih. Jadi walaupun bahasa rapet ini temanya basah, tapi banyak lagi menurut yang lain saya bakso. Jadi ini rekomen banget buat didatangin buat jam makan siang, atau weekend, atau mumpul balang teman-teman. Oke mas, kita pesen yang tadi satu, karbonara. Halo guys, sebelum kita tunggu makan siangnya datang nih, gue mau kita ini, kalau di sini, di sini biasa ini kalau jam makan siang, langit nih, di sini banyak yang makan. Kebetulan di sini, gue suka karena tempat ini tuh nyaman, bersih, Selayanannya juga ramah, makannya juga enak, kayak pemilih banget buat kalian, nyoba di kasur rakyat ini. Dan variatif juga, makan di sini ternyata terjangkau ya, jadi itu buat makan di sini tuh dengan harga yang relatif terjangkau, kita makan senyang dan pokoknya happy deh, karena di sini banyak pilihan. Terima kasih telah menonton! Halo guys, ini pakanan pokoknya udah datang nih, ini namanya Dato Rompat Nargu Mare. Nah ini gue pesen yang level 3, tadi itu level 5 nih, yang belum pasang ke petikan, jadi inginnya kita nyakain yang level 5 ini. Oke guys, dan gue pesen ini bodoh, lihat, gue dikasih penggorengan kecil guys. Ini menunya banyak, ini banyak banget, dan gue yakin ini kenyang banget sih kalau gue makan. Tapi, sebelum kita makan, gue bersih tangan aja untuk menjadik corona. Oke guys, untuk itu pertama, gue akan bahas tentang mie godong. Jadi gue akan coba makan. Nah mie godong ini gue akan coba nih, nggak pakai sambal dulu ya, karena gue pengen tahu nih tingkat kegurihan ini, sampai mana, akhirnya nanti masalah kebe-saponya akan kita coba lagi. Untuk coba ini secara originalnya gitu. Jadi, restur mie-nya tuh pas banget ya. Dia nggak terlalu lombek, dan nggak terlalu keras atau nggak matang. Ini mendingnya dilepas banget, dimatangnya pas banget. Kemudian disini ada beberapa tambahan, seperti ada cabai. Terus ada, disini ada gini-ginis daging-gagingan, atau ayam, ada peluru juga, dapur-dapain. Dan menurut gue untuk, untuk dimakan pada saat jam makan siang tuh oke banget. Oke banget. Dan gue akan cobain, ini kuahnya. Masak kuahnya nih, lumayan seder banget sih. terlalu berasa banget. Burihnya tuh berasa banget sih. Karena, dia nggak tahu asli, kan? Dan juga nggak tahu rawa. Jadi, rasanya pas. Ini udah cukup di-cover kok dengan rawit-ravit yang ada disini? Nah, jadi buat kalian yang belum tumbahin di gulung ini, gue anjur untuk makan di Besolaki. Karena ini rekomen banget. Sekarang giliran aku nih, untuk review makanannya, baso raket karbonara. Nah, kita mau cobain, mungkin basonya dulu kali ya. Nah, kenapa disebut baso raket? Nah, disini, karena basonya tuh gepeng. Terus, ada tekstur, apa sih nih, slide-slide gitu ya, kayak raket bulu tangkis gitu. Jadi, disebutnya baso raket. Nah, pemenang baso raket ini, disini dibakar ya. dibakar, kita cobain dulu ya, sup maksudnya. Ini baso bakar sih, manis, ada keres-keresnya. enak coba, kita sekarang cobain mie-nya. Ini mie karbonara. Jadi, ada keju karbonaranya gitu guys. Kita cobain dulu ya. Keju karbonaranya itu, merasa banget. keju karbonaranya itu, Jadi, nggak terlalu pedas. Enak sih. Coba ini kita kuahnya dulu ya. Kuahnya enak. Buri. enak sih ya. Kelebihan dari, di tempat lain itu, mungkin karena kejunya ya. Keju itu berasa banget. Keju karbonaranya itu berasa banget. Sedasnya pas. Terus, untuk kursinya sendiri, pasti ya, untuk kayak aku, yang makannya nggak terlalu banyak, kenyang, dan terus pakai nasi gitu. Gue bilang tuh, bahwa, bakter rakyat itu adalah, salah satu. Restoran, bakter di PEC. Makanya kalau dilihat dari sekitar, dia jam segini nih, udah kaisi. Padahal gue baru datang. Untungnya gue dapat tempat nih. Lihat sekitarnya tuh, apalagi kan kita, kita tengah-tengah langsung, ngomong bakwe gitu kan. Setelah kita makan, sampai siap, kita pakai masker lagi. Dan untuk review terakhir, pada lakitan makanan ini adalah, di sini, makannya, makannya enak banget. Terus, ada jangkau, dijangkau, terus juga pelayanan-an yang bagus, cepat, ya kan. Pokoknya, rekomen banget buat temen-temen, dia belum pernah, sepanat-panam dasar rakyat di PEC. Dan, terus, follow, 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 Instagramnya PEC, di, at PGC Cenungan, follow ya. Sama, jangan lupa subscribe, di Youtubenya PGC, yaitu PGC Promotion. Oke guys, sampai ketemu lagi, di acara bagi suka-suka, dan, bye. Sama, vat autre. does, ha, as far, as far, as far be, as far. evaluation, as far, as far, as far, as far, as far, as far. Terima kasih.